Oke, berjumpa lagi dengan saya channel Skilter Update yang mana selalu memberikan video-video terbaru tentang bagaimana cara memperbaiki sepeda motor dan juga cara untuk melihat apa penyebab kelemahan di dalam sepeda motor Baik, pada kali ini saya akan beritahukan tentang motor Yamaha King di mana kata konsumennya dia mengeluh mengenai masalah tenaga yang selalu ngeden atau ngeraung atau kita katakan kehilangan tenaga Jadi saya akan beritahukan ini videonya dalam posisi ini sudah saya buka dan saya akan beritahukan tentang penyebab-penyebabnya Oke, pertama sekali dulu yang jelas kain kopling Kita harus melihat kain koplingnya ya, kampas koplingnya Kalau seandainya kira-kira ini sudah tebal otomatis ini jangan ditukar karena masih sayang ya Oke, jadi kampas koplingnya ini ada 6 Kalau motor Yamaha King ya, itu ada 6 Kemudian kita melihat ada kaki dan lawannya ya Ada kaki dan lawan rumah kampas kopling Jadi ini salah satu yang menyebabkan kenapa tenaga motor itu bisa hilang Ini rupanya sudah termakan Ini sudah termakan Kemudian juga lawannya Ini sudah termakan Baik, pada kali ini saya akan beritahukan bagaimana cara pemasangan kampas kopling yang benar Dan sekaligus kaki empat dan lawannya ini Bagaimana cara pemasangannya yang benar Kita langsung saja Jadi saya posisinya aluminium ini Saya ganti ya Saya ganti dengan yang baru Ini sudah saya sediakan Yang namanya Ori ya Oke Pada awal Pada pertama sekali Kita memasang rang Kemudian Kaki empatnya kita pasang Dan kemudian kita Kunci Kita bau dia ya Ini jangan lupa dikencangin Cara saya mengencangin ini Mengencangkan yang namanya baut Mur Di as kopling ini Seperti ini ya Saya tahan baut Pake baut di as engkol Dan kemudian saya kencangin Setelah Murnya sudah kencang Ini diperhatikan Ini muter apa tidak Ya Kalau itu muter Berarti tidak ada yang ganjel Berarti sudah benar Kemudian Biasanya di dalam sini Ada Astut Dan tunjangannya Ini sudah rubahan ya Ini sudah rubahan Oke Kemudian Pemasangan kampas kopling Kampas kopling Motor Raking Ada 6 Jadi seperti ini Cara masangnya Itu timbal balik ya Timbal balik dia Ada 6 keping ya Kalau motor Raking Setelah itu Kita menasak Memasang penutup ini Ya Jadi saya beritahukan Ini bukan sembarangan masang ya Di sini ada panah Kemudian di sini ada Bentuk kayak segitiga Ini Jadi posisikan itu dengan ini Biar sama Kalau tidak Kalau misalnya Tidak pas Seperti ini Dia Ini tidak bisa rapat Ya Kain koplingnya Kampas koplingnya ini Tidak bisa rapat Ya Ngepres Tidak bisa ngepres Ya Jadi Arus Knock ini Ketemu dengan Yang bentuk segitiga ini Oke Nah Jadi seperti itu ya Kemudian Baru kita Pasang Per Dan Baut Untuk Penguncinya Setelah Anda Mengetahui Tentang Penyebabnya Nah saya kasih tahu dulu ya Penyebab Salah satunya Di bagian Gigi nanas Kopling Kalau seandainya Terlampau Dienekan Dia ngawung juga Ya Kedua Di Aluminium Kaki empat ini Ya Di rumah-rumah Ini kalau seandainya Sudah termakan Itu akan Melemahkan tenaga Yang namanya Motor Ereking Kemudian Di kampas koplingnya Kalau seandainya Haus Usahakan itu Ganti Baru Jadi Itu saja Video yang saya Sampaikan Untuk Men Finishing Namanya Tentang Pekerjaan Ini Saya tidak Videokan lagi Karena saya yakin Anda pun Sudah mengetahuinya Jadi terima kasih Sampai jumpa